Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat tabel Microsoft Excel Di dalam aplikasi Microsoft Word Jadi kita bisa teman-teman menambahkan file Excel Atau tabel Excel di dalam lembar kerja Yaitu di Microsoft Word ini Itu caranya bagaimana teman-teman bisa Ikuti tutorial berikut ini Jadi dengan menambahkan file Excel Kita bisa bekerja sama halnya Dengan kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel Nanti juga kita bisa membuat tabel Kita bisa menggunakan fungsi-fungsinya Fungsi-fungsi untuk pertambahan dan lain-lain Seperti itu Jadi langsung saja kita praktek ya teman-teman Jadi untuk bisa menambahkan teman-teman bisa masuk ke menu insert Ada dua cara yang bisa teman-teman coba Cara yang pertama itu teman-teman cari yang namanya object Insert object ya Kemudian klik tanda panah ke bawah ini Kemudian pilih object Kemudian di object type-nya teman-teman cari yang Microsoft Excel Nah kalau sudah ketemu yang Excel worksheet ya Kemudian teman-teman tinggal klik OK Tampilannya kurang lebih seperti ini Atau cara yang kedua teman-teman Bisa melalui tabel Ya disini Jadi di Microsoft Word sebenarnya sudah difasilitasi untuk pembuatan tabelnya Mungkin teman-teman ingin kebutuhan khusus Sehingga teman-teman ingin membuat tabel dari Microsoft Excel Teman-teman tinggal pilih yang Excel spreadsheet ini Kemudian secara otomatis kita akan masuk ke dalam mode Microsoft Excel seperti ini Jadi sama halnya dengan di Excel Ya bedanya disini ya kurang powerful Kita juga bisa gunakan fungsi-fungsi yang ada Tinggal contoh ya Kita pakai fungsi yang ini Atau mungkin kasusnya teman-teman dalam pembuatan tabel ya Silahkan kita ambil contoh saja Disini Bayaran Kemudian kita isi Bulan saja disini ya Februari Februari Meret April Dan seterusnya Oke kalau sudah membuat tabel sama tinggal di block sesuai dengan kolomnya Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian home ini pilih all borders Nah ini sudah selesai ya teman-teman Untuk mempercantik tampilan sama Contoh ini teman-teman ingin gabungkan selnya tinggal pilih make and center Kemudian kalau ingin dibuat ke tengah tinggal pilih saja rata kanan kirinya Untuk bagian judul diberi warna tinggal disini Oke Coba kita Untuk keluar dari mode Microsoft Excel ya teman-teman tinggal klik bebas di area kosong Microsoft Wordnya ya Seperti ini Nah jadi tabelnya sekarang sudah Berhasil kita buat ya Nanti tinggal teman-teman isi saja Untuk masuk lagi tinggal double klik ya Seperti itu Kalau kita cetak ya sudah berhasil Seperti itu Atau kalau teman-teman terlalu ribet ya Sebenarnya caranya Hampir sama Kalau hanya kasusnya Tabel ya Teman-teman tinggal buat saja Sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Di dalam Microsoft aplikasi Microsoft Excelnya sendiri Oke kalau sudah selesai Ya teman-teman tinggal Pindahkan saja dengan cara control copy paste Disini control copy CTRL C Kemudian di Microsoft Wordnya Nanti teman-teman tinggal paste saja disini Tinggal nanti di Atur untuk letak-letaknya Oke jadi seperti itu teman-teman Gampang kan lebihnya Tapi ya ini modenya tetap Mode Microsoft Word ya Tapi disini teman-teman masih bisa Mengedit ya Untuk data-data nama-namanya Seperti itu Bedanya dengan yang tadi Kita benar-benar masuk ke dalam Mode Excelnya ya Real gitu Oke jadi seperti itu Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa